Hai halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in the channel and welcome to this new video Kalian udah siap kan? Kalian udah nonton part satunya Gimana kalau misalkan gue make up-an Seperti gue yang dulu atau Ngikutin semua yang ada di Youtube atau dimanapun lah Intinya ya semuanya dibikin matte Semuanya harus menggunakan Produk yang high coverage Atau apapun itu ya Dan tadinya Gue pengen pake Foundation atau khususnya Base make up tuh yang jadi favorit gue Untuk dibandingkan dengan Make up gue yang dulu Cuma masalahnya gue juga harus kasih ke kalian Alternatif lain Kalau kita pake produk yang memang Tebel, produk yang memang High coverage dan dia Lebih ke matte Nah ini adalah produknya yang kemarin Gue pake juga dari Muachiu High definition long wear foundation Dan warna yang gue pake adalah Kalimantan, jadi Untuk sekarang gue bakal pake ini Terus pakenya hanya secukupnya aja Kurang lebih Setengah pompa Ya dipakein dulu di bagian center Wajah Sisanya diambil lagi untuk Bagian lainnya Jadi intinya Ngambil produknya gak terlalu banyak ya Temen-temen Oke setelah gue ratain Dengan menggunakan jari Itu gue bakal pake Brush Untuk bikin halus lagi Permukaannya Tinggal di tap-tap-tap-tap aja Di tap-tapnya jangan terlalu kenceng Dan jangan terlalu tekan Jadi hanya Ngeblend di bagian luarnya aja Karena untuk di bagian dalamnya Tadi udah di Blend menggunakan jari Dan udah rapih banget Jadi intinya kalau misalkan kalian menggunakan Foundation dari Mwaku ini Sedikit aja kalian bisa dapetin hasil yang bener-bener bagus Walaupun cuma di blend pake tangan Tapi pakenya cuma sedikit Nah ini untuk Perlakuan khusus dari foundation-foundation Yang memang mattifying Terus udah gitu High coverage Intinya pigmentnya tinggi Terus tebal Kalau di atas kulit yang Umur ya 40 tahun ke atas gitu Kalau gue sih Lebih memilih untuk Prep my skin better gitu Sebelum penggunaan semua makeupnya Tadi seperti biasa Gue pake dari Cosrx Untuk tonernya Terus untuk moisturizer Atau pelembab Dali LaRoyce Posay Ini yang lipicar bomb Ya temen-temen Terus terakhir Yang ter the best menurut pendapat gue Untuk support kulit kamu Tetap ringan Tapi terlindungi dari Sinar UVA dan UVB Ini dari L'Oreal UV Defender Sun Repair Invisible Serum Ini tuh enak banget dipakenya Dia gak ada white cast Terus udah gitu Setelah diratain itu Jadi langsung kayak Apa ya Ngasih Lapisan kulit yang Sedikit Lumayan lengket Jadi untuk makeupnya Cepet nempel Dan bagus pada saat nempelnya Nah kemudian Untuk produk-produk lainnya Gue bakalan pake sama Ya temen-temen ini Dari si Gilem Bronzer Warna warm honey Sama rose ritual Oke Untuk penggunaannya Agak berbeda Karena untuk saat ini Gue gak terlalu mikir Untuk Pake produk terlalu banyak Hanya untuk support aja Bagian-bagian tertentu Supaya wajah gue Bisa Terlihat jelas gitu ya Kenapa? Emang gak jelas mukanya Karena kan Untuk penggunaan Dari semua foundation Itu kebanyakan putih aja gitu kan Bedak Putih semua Jadi gue minta bantuan Dari bronzer Dan dari blush Untuk Bikin balance Kondisi di wajah Jadi supaya gak Cuman putih doang gitu Nah ini tinggal diratain aja Kalau untuk penggunaan bronzer Atau contour Gue lebih fokusin Di bagian rahang Karena punya masalah Yaitu Kotak rahangnya Terus Gue kasih Di bagian cheekbone Karena Mukanya ini Chubby Ya pipinya Jadi cheekbone-nya Gue pertegas lagi Terus Tinggal diratain aja Untuk hidung peseknya Makanya itu Gue selalu Tidak pernah Kelewat Untuk contour Atau bronzer Oke berikutnya Concealer Ya dari L'Oreal Ini juga produknya Sama yang gue pake Di video sebelumnya Tapi perbedaannya Gue gak pakein Produk ini Sampai Ke bagian Keriput Di bagian under eye Kenapa? Karena Kalau gue pakein Keriputnya Makin Kelihatan Kesatu Yang kedua Ini adalah produk Yang lumayan Pekat ya Jadi semua produk-produk Yang sekarang gue pake Ini Basenya Foundation Dan concealer Itu bener-bener Tebel Bener-bener Pekat ya Jadi Gue mau Kasih tau ke kalian Cara untuk Menggunakannya Di atas kulit wajah kalian Sambil gue cari brush Untuk ngeblendnya Supaya Kalian Bisa Tetep pake produk Yang kalian punya Di rumah Jadi jangan sampai Semuanya harus beli 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 Gitu ya Oke Ini tinggal di blend Pastiin Kalian mau pakenya Dimana Terus Ujung-ujungnya Baru di blend Jadi pastiin Kalian ngeblend itu Di tempatnya aja Begini Ya Nanti ujung-ujungnya Baru dirapiin Jadi Supaya dia Nggak Spread out Ke mana-mana Oke Untuk bagian Under eye Gue bakalan Ini ratain Pake yang kecil Karena gue pengen Bikin hidung gue Lebih kecil Dan Nanti Bagian yang udah Keblendnya Baru diratain Ke bagian Agak mendekati Sebelah sini Jadi belum dipake dulu Karena gue nanti Bakalan pake yang namanya Blast Blastnya juga gue bakalan Pake blush cream Ini tinggal Diblend dulu aja Oke lanjut Ke blush Salah ngambil lagi Lanjut ke blush Ini dibiarin dulu aja Memang belum rapi Nanti kita rapiin lagi Temen-temen Terus Blastnya Diratain Oke baru ambil Brush Concealernya tadi Diratain Dirapiin lagi Dibawa Sampai kesini Supaya Blastnya Lebih rapi Oke Terus ini juga Semuanya Dirapiin Kan ada bekas-bekas bronzer Tadi Kalau misalkan Pakainya Agak berantakan Di bawah sini juga Di sini Semua Pokoknya Intinya dirapihin Sampai Permukaan Dari Wajah kamu tuh Bener-bener halus Dan rapih Nah kalau ini Yang bener-bener Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Amat penting Dan crucial banget Dan kebetulan kemarin juga Gue pake produk ini Dari Mother of Pearl Micro Blur Loose Powder Ini warnanya yang Translucent ya Teman-teman Ini yang bener-bener Essential banget Dan harus Juga wajib Kalian istilahnya Pilih produk yang tepat Jadi walaupun mungkin Kalian pake Foundation atau Concealer yang manapun lah Istilahnya gitu ya Atau darurat gitu Kalian misalkan Ketinggalan terus pake Punya orang lain Atau minjem gitu Yang paling penting sih Powder ya Menurut pendapat gue Jangan sampe salah Karena kalo salah Udah gak bisa ngapa-ngapain Ya Ini yang paling Menurut pendapat gue The best Ya Di antara semua Semua Loose powder yang gue Coba Saat ini Ya temen-temen Karena kalian tau banget Gue mengusung Make up yang bener-mener tipis Gue bakalan pake powder Gue bakalan pake powder Di seluruh wajah Nah kalo sekarang Gue bakalan powder Hanya di bagian tertentu aja Disini Juga di dagu dan di bawah mulut Eh di bawah mulut lagi Di bawah hidung Disini Temen-temen Oke Gue bakalan tap-tap lagi Gak mau kebanyakan Ini secukupnya aja Untuk di bagian hidung Kalo misalkan Gue perlu ya Ini gue perlu banget Karena Dia jadinya Basah Sekali Ya temen-temen Disini Jadi Selamatin Ya Basahnya Supaya jangan terlalu basah Dan tipsnya Temen-temen Kalo misalkan kalian pengen nih Pengen banget Kayaknya ini gue pengen Dipowderin gitu ya Cuman bener-bener Sangat sama tipis Kalo menurut pendapat gue Mendingan Pake yang namanya Brush gitu Karena kalo Menggunakan puff Itu dia bakalan Jadi kayak terlalu tebel ya Jadi semakin Padat Suatu benda Ya Disimpen atau dipakein Di wajah Itu dia bakalan bikin Coverage yang jadi tebel gitu Jadinya Kalo gue biasanya Ini kan bekas Pake powder nih Gue ratain gini Rapiin Rapiin aja Gak terlalu Diblend Kesana kemari Cuma supaya Di bagian center Wajah gue ini Dia bener-bener rapih Gitu temen-temen ya Jadi Terlalu mikir Untuk Bikin Matte Bagian luar Sebelah sini Kalian bisa liatkan Oke Terus Setelah ini Gue rapihin dulu nih Ini Kurang Ngeblend Masih terlalu garis Oke Terus lanjut Ya temen-temen Untuk alis Seperti biasa Ya Kayaknya gak perlu Dividioin Oke Nah untuk Apa namanya Ini Eyeshadow Kemarin gue pake ini Ya temen-temen Tapi gue gak bakalan Apa Aduh Tongeret Berisik nih Gue gak bakalan Masukin Ke footage Supaya videonya Gak terlalu lama Gue pake dari Pixie Line and shadow Warna putih Untuk di warna line Terus Ini untuk di Eyelid Pixie Di bagian inner corner Dan di bagian Eyelid Depan Terus gue blend Menggunakan Eyeshadow dari BLP Yang warnanya Walnut Cuma Cara Dari penggunaannya Aja yang Berbeda Ya Kalau misalkan Kalian Pengen cek Di video sebelumnya Kalian cek Di cek lagi Gimana sih Eyeshadownya Gitu kan Nah kalau di video Kali ini Seperti ini Gitu ya Tapi gak bakal Masukin footage Supaya videonya Gak terlalu lama Oke untuk Mascara Dan jepit Bulu mata Kayaknya Di video yang Itu juga gue bikin Ya jadi gue bakalan Masukin Kedalam footage Ini Ini gue jepit Jepit dulu Terus Pencil Liner Seperti biasa Mendekati Last line BLP Ya teman-teman Ini warna yang Copper Dibikin Wing yang Sangat Kecil Kalau di video Yang sebelumnya Itu gue Bikinnya Kayaknya gede Ya wingnya Oke baru sekarang Mascara Masa sekarang Masih sama Mayolika Marjorga Itu kali ya Bacanya ya Tinggal dipakein aja Mascaranya Oke kurang lebih Seperti ini Teman-teman Hasil Akhirnya Ya kalian bisa lihat Sebelum Baterai gue habis Dan Terakhir Lipstick Ini tetap sama Lipsticknya Dengan yang kemarin Dari something Ini yang Serap Plum Warnanya yang Koke 12 Jadi tinggal gue Ceklek aja Gini Terus dipakein Oke teman-teman Ini dia Dari deketnya Sebelum anak anjingnya Mulai ribut lagi Kalian bisa lihat ya Senatural mungkin Alisnya juga Senatural mungkin Ini dari depan Sebelah kiri Dan sebelah kanan Oke teman-teman Sorry banget Rambutnya cekacakan Karena biasanya gue Cuma tinggal Begini doang Nih Sampai kering Well oke Jadi ini setelah Kurang lebih 8,5 jam Ya teman-teman Dan Seperti ini Hasilnya Dan ini kurang lebih Dari deketnya Kalian bisa lihat Perbandingan Oke I hope you guys can see Ya kurang lebih Sebelah sini Ini minyaknya Udah bener-bener Banyaknya Pakai banget Dan lumayan Keki Jadi ini perbedaannya Ya teman-teman Kalau misalkan gue Pakai powder Lumayan banyak Sama juga Di bagian sebelah Sini Kening Ini gue udah ada Kerutan Itu dia langsung Nyangkut ke situ Dan ini perbedaannya Kalau misalkan gue Hanya menggunakan Foundation Dan kelengkapannya Seperti ini Teman-teman Ya Hasilnya Dan ini Gue biasanya tinggal Ambil tisu Jadi manfaat Kalau misalkan Gue tidak menggunakan Powder terlalu banyak Itu tinggal gue angkat Hilangin minyaknya Ya teman-teman Dan Good to go Jadi minyaknya udah Kebuang Ya Dibandingin Yang sebelah sini Jadi setelah gue angkat Pakai tisu Itu dia akan terangkat Ya produknya Karena terlalu banyak Produk yang dipakai Berbeda dengan Di bagian sebelah sini Karena gak terlalu banyak Produk yang dipakai Jadi yang keangkat Itu cuma minyaknya Doang Dari jauhnya Seperti ini Ya Sebelah kiri Dan Sebelah kanan Menurut kalian Bagaimana Kalau gue udah punya Thought ya Udah punya pemikiran Perbedaannya Dan yang mana Yang best For me Buat kulit gue Pastinya Tapi nanti kita lanjut Di part 3 Untuk rangkuman Pendapat gue Dan tips-tipsnya Juga gue bakalan sharing Di sana Well Oke jadi Seperti itu teman-teman ya Untuk ngebandingin Antara di video part 1 Dengan video sekarang Part 2 Kalau gue maksa Pakai produk-produk Yang memang High coverage Terus tebel Terus udah gitu Maksain pakai powder Itu bedanya Tapi nanti kita bakalan Rangkum di Part 3 Hasilnya Pendapat gue Seperti apa Tips and triknya Bagaimana Jadi jangan kemana-mana Kesini lagi ya Teman-teman Kalau suka jangan lupa Untuk di like Comment, share And subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasinya Supaya kalian jadi Orang pertama yang nonton Dan komen Jangan lupa bagi ya Ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Bye-bye teman-teman Sampai kembali Wabarakatuh Sampai kembali Sampai kembali